Caran gelapan kita mulai dengan penyampaian berita pertama Kementerian PUPR mengambil alih semua pelaksanaan pengerjaan jalan kebupaten, provinsi dan nasional Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Maluku melakukan penanda tanganan hibah jalan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Bambang Sudiatmo, Sekretaris Dijen Bina Marga Kementerian PUPR menjelaskan Penyerahan seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan dari provinsi dan kabupaten kota Dilakukan guna menghindari adanya penyalahgunaan dan penyimpangan yang bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari Karena itu nantinya seluruh pekerjaan dan pembangunan serta perbaikan jalan nasional yang ada di Provinsi Maluku Dan semua kabupaten kota yang menyangkut jalan provinsi maupun nasional Akan langsung ditangani oleh Kementerian PUPR di lingkungan Balai Pelaksanaan Nasional 16 Ambon Dikatakan Bambang nantinya setiap 5 tahun dilakukan review semua proyek jalan nasional, provinsi maupun kabupaten kota pada setiap provinsi dan kabupaten kota Khusus untuk Provinsi Maluku terdapat 8 kabupaten kota yang masuk dalam hibah tersebut Yakni Kabupaten SBB, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Buru, MTB, MBD, dan Kota Tual Dengan rincian perkabupaten kota antara lain Maluku 12 ruas jalan terdiri dari Piru hingga Waisalat sepanjang 53,16 km Kemudian Taniwel ke Saleman 98,82 km Sedangkan jalan dari Taniwel ke SP Pelitajaya 61,05 km Dari SP Pelitajaya menuju Piru 15,68 km Piru ke SP Eti 7,15 km Lalu kemudian ada jalan SP Eti sampai ke Kairatu 39,62 km Haya hingga Tehoru 13,44 km Untuk Tehoru hingga Laimu 45,5 km Kemudian Laimu ke Werinama 40,5 km Sedangkan untuk Tual ke Ngadi dan Tamedan 17,2 km Untuk Jalan Ibra ke Danar 32,51 km Doboh hingga Kedermagat 17,2 km Total keseluruhan sepanjang 441,83 km Tanah tangan BISDBS adalah beri kelima berita acara selama 5 Artinya dari provinsi dari Kaukotem itu sudah menyerahkan pada saya Dan yang diket saya berhak untuk mengurus Kalau ada yang menguruskan Dan itu mesti total Tidak boleh lagi ada Tanem atau dana di tangan Kaukotem Dan demikian tidak ada duplikasi Kalau duplikasi itu nanti biasanya ada Salah paham gitu ya Bisa berhujung kepada pembuatan Bisa berhujung kepada masalah Makanya hari ini saya minta tadi Kita retak tangan Terus sudah retak tangan langsung dihapus Dari kepemilikan Kaukotem Sedangkan untuk Kabupaten Kepusat yakni Kabupaten Buru Dengan beberapa akses yakni akses pelabuhan ASDP Namlia 0,22 km Dan termaga Namlia 1,72 km Sedangkan untuk SBB masuk mulai akses pelabuhan ASDP Wai Pirit 0,61 km Sementara Aro Pop Jetur Batu Goyang 25 km Untuk Kabupaten MTB Larat ke Lam Desar Timur 48 km Adaud ke Kandar 22 km Untuk MBD Tepa ke Mas Buar lalu Leturung 45 km Sedangkan untuk Lingkar Pulau Marsela 34 km Untuk Tiakur ke Wet 27,90 km Laitutun ke Tutukei 8,16 km Tutukei ke Nuwewang 7,47 km Pelabuhan Wan Roli menuju Lapter 17,5 km Manoha ke Pelabuhan 8,3 km Diana Manuhutu untuk Carang 8 Selamat menikmati Selamat menikmati